Indonesia Care bagikan paket lebaran untuk yatim COVID-19 dan Marbot Sinergitas Indonesia Care dengan Kelurahan Petamburan pada Sabtu 30 April lalu dalam mendistribusikan paket lebaran bagi anak-anak yatim yang ditinggal orang tuanya terpapar COVID-19 dan para Marbot Masjid atau Musola di wilayah Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Indonesia Care untuk anak-anak yatim korban COVID-19 dan para Marbot yang selalu merawat dan menjaga masjid atau Musola di wilayah Petamburan berikut liputannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada Ramadan kali ini Ramadan 1443 Hijriah kami Indonesia Care masih bisa berbagi untuk korban yatim COVID-19 di Jakarta yang juga para Marbot Masjid di seluruh Jakarta terutama di Petamburan ini pada tanggal 30 April 2022 dan juga pertempatan pada bulan Ramadan tanggal 28 Ramadan 1443 Hijriah Bapak Ibu sekalian, para Dermawan yang kami cintai inilah bukti konkurit kita untuk berbagi kepada sesama terutama di bulan Barokah ini, bulan Pernumak Firo ini agar semua dapat berbahagia menyambut heraya Dua Fitri Indonesia Care juga mempunyai kepedulian yang sangat luar biasa kepada isu-isu kemanusiaan terutama isu-isu tentang COVID-19 dan juga yatim yang terdampak COVID-19 kita bagikan beberapa paket THR, bantuan lebaran yang memperolehkan mereka untuk korban yatim terdampak COVID-19 di Petamburan ini bersama Pak Lura dan juga Pak Binsa kita kemudian para Muazil Masjid mudah-mudahan dengan keberkahan ini kita bisa terus berbagi maafkan bantuan dan dukungannya untuk Indonesia Care supaya tetap berjaya, tetap berbagi dan silakan untuk dukungan para donatur sekalian semua untuk bersama Icare berbagi kepada semua isu kemanusiaan berbicara alam dan juga untuk paket-paket yang lain untuk kemanusiaan terima kasih banyak, Indonesia Care mengucapkan terima kasih kepada semua pihak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Setianto Lurah Petamburan mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Indonesia Care yang telah membantu bantuan kepada yatim dan piatu yang terkena orang tuanya COVID-19 dan juga margot masjid dan musola di Keluran Petamburan semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan tidak Untuk selanjutnya yaitu sambutan daripada Bapak Bimas Pol Bapak Ginajar kepada beliau di persilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Selamat sore kepada adik-adik semua yang saya hormati Pak Lurah Petamburan Pak Setianto Pimpinan daripada Indonesia Care Pak Ustaz Anca Pak RT Mencoy Lupa nama aslinya sih Karena harus gak libet nih Kenal nama bekennya doang Pak Ustaz Ustaz Mencoy Pak Ustaz Agus Dan bapak-bapak semua Yang tadi Pak harus sampaikan Pada Marbot Masjid yang Insya Allah Yang paling duluan masuk syurga Amin Adik-adik semua Saya gak ngomongin Jadi nangis loh Pak Masih wangi Iya Saya juga 5 tahun seperti ini Pak Apalagi sekarang Terkita Pandemi Covid Pak Luar biasa ini Saya cuma Sehat selalu Untuk pengadilan Bawang Sudah membantu rakyat Tolong semua Kita jauhkan Dan diangkat Pandemi Covid ini Kita semua sudah lelah Kita mohon Sampai Allah Untuk diangkat Pandemi ini Itu yang gak saya sampaikan Pak Masjid Assalamualaikum Wa'alaikum 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 Kami keluarga besar Indonesia Care Bersama Brigade Relawan Nusantara Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1443 Hijriah Taqoballahu Mina wa minkum Mina al-aidin Wal-faizin Mohon maaf Lahir dan batin Umat TV Cahaya umat dan bangsa Tras Diäpulą Ameribah Ik Ole